Pangeran Abdul Matin menjadi sorotan saat menemani sang ayah, yakni Sultan Hasan Albolkiah, pemimpin Brunei Darussalam di KTT ke-43 ASEAN Jakarta. Kedatangan Pangeran Matin ini di Indonesia bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, ia juga mendampingi sang ayah hadir dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Mei 2023. Ia juga hadir dalam pelantikan Presiden Jokowi Dodo pada 2019 lalu. Selain menyita perhatian publik, Pangeran Matin juga memiliki banyak pengikut di media sosial. Meski ia sering menjadi perwakilan negaranya di dunia internasional, ternyata ia bukanlah putra mahkota Brunei Darussalam. Siapa sih sebenarnya dia? Pangeran Matin ini rupanya punya nama lengkap yang lumayan panjang. Yakni, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan Haji Hasan Albolkiah, Muazzin Waddaullah ini lahir 10 Agustus 1991 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. Pangeran Matin adalah anak ke-10 dari Sultan Hasan Albolkiah. Ia merupakan anak dari istri kedua Sultan, yakni Puan Marian binti Abdul Aziz. Pada usia 18 tahun, Pangeran Matin menempuh pendidikan militet di Royal Military Academy St. Hurst di Inggris Raya. Lulus pada tahun 2011, Pangeran Matin pun menjadi letnan di tentara Brunei. Selain itu, Pangeran Matin juga pernah menempuh pendidikan di bidang politik internasional di King's College London, mendapat gelar master dalam diplomasi internasional dari Sekolah Studi Afrika dan Oriental pada 2016. Pangeran Matin juga sering ditugaskan oleh kerajaannya untuk mewakili sang ayah dalam acara resmi di seluruh dunia. Diperkirakan, kekayaan bersih Pangeran Matin mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 305 miliar rupiah. Sang Pangeran juga sering membagikan berbagai kegiatannya di media sosial miliknya, termasuk hobinya dalam banyak olahraga. Pangeran Abdul Matin saat ini berpangkat Platnan II Militer Brunei Darussalam. Terima kasih telah menonton!